Pemirsa sebuah pertarungan besar dan bergengsi akan tersaji pada gelaran One Pride MMA King Size New Champion yang digelar di Jakarta Sabtu besok kalau Suwardi akan menghadapi Irfan Arwan di kelas Flyweight. Mempukah Suwardi mendapatkan sabuk abadi pertamanya? One Pride MMA 76 menjadi hajatan pertama pada tahun 2024 yang bakal digelar di Hall A Basket Gloramungkano, Jakarta pada Sabtu 3 Februari 2024. Hajatan ini menghadirkan laga-laga seru yang diantaranya ada Suwardi melawan Irfan Arwan sebagai main event di kelas Flyweight 56,7 kg. Bagi petarung berjuluk Beca Lawu itu, laga tersebut menjadi panggung perburuan untuk mendapatkan sabuk abadi divisi Flyweight. Jika Suwardi mampu mengalahkan Irfan, maka ia bakal mendapat sabuk abadi pertama dari divisi neraka itu. Sebagai informasi, Suwardi merupakan petarung yang telah dua kali berturut-turut menjadi raja divisi Flyweight setelah mengalahkan Jeremia Siregar pada tahun 2022 dan menang atas Agus Tiabudi dan Aditya Ginting di tahun 2023. Dan tahun ini, Suwardi akan melawan Irfan Arwan sebagai penantang dalam duel title fight divisi Flyweight. Sementara itu, fighter asal pematang siantan Irfan Arwan sudah lebih dari empat bulan melakukan persiapan menghadapi Beca Lawu. Irfan sudah menyiapkan strategi untuk melepaskan kuncian Suwardi. Mampukah Suwardi mendapatkan sabuk abadi pertamanya atau justru Irfan yang menjegal misi sang Beca Lawu? Saksikan One Pride MMA King Size New Champion Sabtu 3 Februari pukul 22 waktu Indonesia Bagian Barat hanya di TV One. Dari Jakarta, Supriyadi Wong Serjo, TV One menggabarkan.